Intro Selamat pagi dan shalom Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk menikmati hari yang baru, hari karunia Tuhan Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui rendungan harian suraya Edisi 8 September 2022 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa Kita berdoa Pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang marah-marahnya Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Yang hanya daripada kami Bapak di surga pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan akan firman kebenaranmu Masai kami dan kuat kuasaran kudusmu Bila firmanmu ini Tuhan, boleh kami baca, boleh kami renungkan sesuai dengan keindahanmu Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan jurus nama kami Haleluya, amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Yaitu pertama Timotius, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11 Firman Tuhan berbunyi demikian Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, jurus selamat kita Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita Kepada Timotius, anakku yang sah, di dalam iman Kasih karunia, rahmat, dan amin sejahtera Dari Allah Bapak, dan Kristus Tuhan Tuhan kita menyertai Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia Aku telah mendesak engkau Supaya engkau tinggal di Ephesus Dan menesihatkan orang-orang tertentu Agar mereka jangan mengejarkan ajaran lain Ada pun sibuk dengan dongeng dan ziasila yang tiada putus-putusnya Yang hanya menghasilkan persoalan belaka Dan bukan tertib Hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman Tujuan nasihat itu Ialah kasih yang timbul dari hati Yang suci Dari hati nurani yang murni Dan dari iman yang tulus ikhlas Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu Dan yang sesat dalam umum yang sia-sia Mereka itu hendak mengajak menjadi pengajar hukum Taurat Tanpa mengerti perkataan mereka sendiri Dan pokok-pokok yang secara mudlak mereka kebukakan Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik Kalau tepat digunakan Yang ini Dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu Bukanlah Bagi orang yang benar Melainkan bagi orang durhaka Bagi orang lalin Bagi orang pasif Orang berdosa Bagi orang duniawi dan yang tak beragama Bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu Bagi pembunuh pada umumnya Bagi orang cabun dan orang pemburit Bagi penculik Bagi pendusta Bagi orang Makan sumpah Dan seterusnya Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat Yang berdasarkan injil dari Allah Yang mulia dan maha bahagia Seperti yang telah dipercayakan kepada aku Firman Tuhan Yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini Yaitu tujuan nasihat adalah kasih Yaitu patunnah Pak Pak Gilala Iyamutu Pak Kaburo Bapak ibu yang kasih dalam Tuhan Seorang ayah bernama Benya Memiliki anak bernama Talin Dia sangat mengasihi anaknya itu Dan selalu menuruti keinginan anaknya Bapak Benya berpikir Jika dia selalu menuruti keinginan anaknya Maka itu menjadi bukti Kasihnya kepada anaknya Suatu ketika Talin melakukan kesalahan Karena mencuri uang tetangga Namun ayahnya tidak menegurnya Karena takut menyikiti anaknya Akhirnya anaknya bertumbuh Menjadi seorang yang gemar mencuri Karena tidak pernah Dinasihati oleh ayahnya Bapak ibu yang kasih dalam Tuhan Kasih selalu dinyatakan Tuhan Kepada umat manusia Untuk itu Sebagai orang yang dikasihi Manusia tentu harus saling mengasihi pula Kasih itu dapat diwujudkan dengan saling menasihati Hal itu ditekankan Rasul Paulus Kepada Timotius Untuk terus berada di Ephesus Mengapa? Karena di Ephesus telah banyak muncul pengajar-pengajar sesat Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak Mereka imani dan hanya dengan perkataan-perkataan sendiri Mereka menggunakan hukum Taurat Untuk memberi pengajaran yang sesat Kepada orang di Ephesus Sehingga Banyak Banyak orang yang mulai terpengaruh pada pengajaran mereka Karena menggunakan hukum Taurat Dan mengatasnamakan Tuhan Timotius kemudian diutus untuk menasihati mereka Namun Timotius merasa ragu Untuk pergi menasihati mereka Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa Bukti dari kasih Yang sungguh ialah saling mengasihi Tujuan nasihat itu Ialah Kasih yang timbul dari hati Demikianlah hendaknya Kehidupan kita Terus mewancarkan kasih Allah Kasih itu bisa dinyatakan dengan saling menasihati Ketika ada sesama Yang melakukan kesalahan Jangan biarkan sesama kita terus Hidup dalam dosanya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kembali kami datang bersyukur Berterima kasih Kepadamu pada pagi hari ini Tuhan Dimana Engkau telah memberikan kami Waktu sejenak Untuk membaca Dan merenungkan akan firman Berarti itu Tuhan Berkati firman yang telah kami dengarkan Biarlah firman Yang mengejarkan kami Untuk saling menasehati Saling mengesihi Senantiasa tertanam Baik dalam kehidupan kami Teristimewa boleh kami Berlakukan dalam kehidupan kami Bapak di surga Ampunilah hambamu Tuhan Jika dalam menyampaikan firmanmu Pada pagi hari ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Di hadapan Hadirat Tuhan Biarlah Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Senantiasa berkenan di hadapan Bapak di surga Pada saat ini Tuhan Kami akan memulai aktivitas kami Masa-masa Berbagai macam bentuk Pekerjaan kami Tuhan Kiranya Engkau senantiasa Memberkati Setiap pekerjaan kami Biar dalam pekerjaan kami ini Tuhan Boleh kami melakukan Boleh kami laksanakan Sesuai dengan kehendakmu Dan semua itu Tuhan Membawa Berkata sendiri Bagi kami masing-masing Bapak di surga Setiap Pergumpulan-pergumpulan Kehidupan kami Tuhan Kami hanya serahkan Kedalam tangan Banyak saudara-saudara kami Yang mau dalam kelemahan tubuh Kira Tuhan Selantiasa memberkati Bapak di surga Inilah doa kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan jurus Kamat kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!